Saudara pemerintah melalui Kementerian Perdagangan resmi membuka keran ekspor pasir laut. Sebelumnya selama 20 tahun terakhir, kegiatan ekspor pasir laut dilarang pemerintah karena menimbulkan kerusakan lingkungan. Pembukaan keran ekspor pasir laut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendak nomor 20 tahun 2024. Kemendak menegaskan ekspor pasir tidak bisa dilakukan secara serampangan. Izin ekspor baru diterbitkan Kementerian Perdagangan setelah kebutuhan dalam negeri terpenuhi. Izin ekspor pasir laut telah dilarang sejak era pemerintahan Presiden Megawati 20 tahun lalu. Larangan diberlakukan karena eksploitasi pasir laut atau eksplorasi pasir laut ini dapat berdampak buruk bagi lingkungan. Tapi di tahun 2023 Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2023 yang kembali mengizinkan ekspor pasir laut. Permendak ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Dalam pasal 6 PP nomor 26 tahun 2023 disebutkan, pemerintah mengizinkan sejumlah pihak mengeruk pasir laut untuk mengendalikan sedimentasi di laut. Sedangkan untuk izin ekspor dinyatakan di pasal 9 hasil pengerukan pasir laut dari aktivitas pembersihan sedimentasi laut bisa dijual keluar negeri dengan syarat kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi. Permendak ini sebenarnya juga bagian dari tindak lanjut keputusan Menteri KKP nomor 47 tahun 2024 tentang spesifikasi pasir sedimentasi di laut untuk ekspor. Dalam keputusannya disebutkan spesifikasi pasir hasil sedimen laut untuk diekspor. Di ketentuan inilah disebutkan soal ukuran butir, presentase kerang, kadar maksimum kandungan emas, perak atau bahan mineral lainnya. Sebelum dilarang pasir laut di Kepulauan Riau sebagian besarnya diekspor ke Singapura. Data Kementerian Perdagangan menyebutkan, volume ekspor pasir laut di Kepulauan Riau diperkirakan mencapai 250 juta meter kubik per tahunnya. Pasir laut yang diekspor dari Indonesia sebagian besar digunakan untuk reklamasi daratan di Singapura. Dengan impor pasir laut dari Indonesia, luas wilayah Singapura menjadi semakin luas. Luas Singapura sebelum merdeka dari Malaysia mencapai 578 km persegi. Dan per Juni ini 2024, luas wilayah Singapura bertambah jadi 735,6 km persegi atau bertambah 157,7 km persegi. Walhi menyebut, Saudara, rencana ekspor pasir laut melanggar konstitusi. Pemerintah ingin mengambil pasir hasil sedimentasi alam yang justru akan merusak lingkungan. Pemerintah ingin mengambil pasir, mengeruk pasir hasil sedimentasi alam. Semua pasir di Indonesia ini hasil sedimentasi alam, hasil proses alam. Jadi walaupun bahasanya mau memulihkan daya dukung lingkungan, bahasanya memparkan sedimentasi, tapi niatnya itu jahat, niatnya itu merusak, bukan memulihkan. Presiden Jokowi Dodo menyampaikan sejumlah pesan saat sidang Kabinet Paripurna di IKN. Salah satunya Presiden meminta jajarannya tidak membuat kebijakan ekstrim yang bisa memicu gejolak di masa transisi pemerintahan. Presiden meminta semua pihak menjaga situasi kondusif dan stabilitas untuk melakukan pembangunan. Presiden ingatkan agar tidak ada gejolak hingga pemerintahan berikutnya terbentuk. Jokowi berharap transisi pemerintahan baru berjalan efektif. Kita harus bisa menjaga daya beli masyarakat, menjaga inflasi, menjaga pertumbuhan, menjaga keamanan, menjaga ketertiban, dan jangan membuat kebijakan-kebijakan yang ekstrim, terutama yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, yang berpotensi merugikan masyarakat luas, yang berpotensi menimbulkan gejolak. Membahas langkah pemerintah yang membuka izin ekspor pasir laut setelah 20 tahun, kita bahas bersama anggota Komisi 4 DPR, Daniel Johan, dan Direktur Eksekutif Walhi, Zanzi Zuhadi. Selamat malam, Bang Daniel. Saya mau ke Mas Zanzi dulu dari Walhi. Dari Walhi ini tidak setuju, karena setelah Indonesia resmi ya membuka keran ekspor pasir laut, dibilangnya bahwa kebijakan ini adalah jahat. Jahat kenapa, Mas Zanzi? Iya, itu menjual tanah air sebenarnya. Ada dua hal ya, pertama soal kalau kita bedah dari juridisnya, sebenarnya payung hukum dari Permendak ini adalah PP26 tahun 2023. Payung hukum dari PP26 ini pasal 56 undang-undang pesisir dalam kelautan. Bunyi pasal 56 ayat 2, pemerintah itu mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk menjaga, melindungi, mengurangi kerusakan dari pencemaran. Ini kosederan ya, dasar dari bentukan PP ini. Jadi yang dibolehkan itu, kalau pemerintah mengeruk pasir di muara yang hasil sedimentasi, atau sedimentasi di alur sungai yang mengalami pendangkalan, itu bisa. Tetapi kalau yang terjadi sekarang adalah, pemerintah mengizinkan mengeruk sedimentasi di semua wilayah di Indonesia sebenarnya. Karena seluruh pasir itu hasil sedimentasi. Apa dampaknya? Hasil penuruhan dari alam. Apa dampaknya yang paling buruk, Mas Zanzi? Yang paling buruk adalah, Indonesia luasnya akan terus berkurang, kita menghadapi bencana. Negara sebelah itu akan makin luas. Ini yang saya maksud dengan menjual tanah air. Yang kedua, yang patut untuk pemerintah dalami dampaknya kepada rakyat, seperti pengerukan pasir di Kepulauan Seribu, itu masyarakat melaut, itu tidak ada lagi tempat sekarang berlindung ketika badai. Karena pasirnya dikeruk untuk menimbun kawasan reklamasi Jakarta. Artinya bisa dibilang pulau-pulau ini jadi tenggelam gitu ya, pulau-pulau kecil ya? Artinya bisa dibilang ini pulau-pulau kecil jadi semakin tenggelam ya? Ya, itu akan tercepat tenggelamnya pulau-pulau kecil. Oke, saya mau ke Bang Daniel dulu. Saya mau ke Bang Daniel dulu kalau gitu. Bang Daniel, ini benar, bukan benar ya, maksud saya adalah bahwa Indonesia resmi buka keren ekspor ini berarti tidak main-main nih dampak negatifnya ini justru bisa membuat wilayah Indonesia semakin kecil, terutama untuk pulau-pulau kecil. Ya, terima kasih Mbak. Pertama adalah kami ingin menjelaskan bahwa Komisi 4 itu sampai saat ini tidak pernah diperlibatkan dalam pembahasan peraturan ini. Sehingga saat ini kami juga masih bertanya-tanya apa yang mendasari hal yang strategis sehingga kebijakan ini diambil. Karena kebijakan ini adalah menganulir Permen Perindak Nomor 117 MPP 2003 yang sebenarnya salah satu alasannya penghentian ekspor laut berdasarkan pasal 2 adalah untuk pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang kedua adalah untuk mencegah kerusakan lingkungan akibat aktivitas penambangan pasir laut. Sehingga dengan dibukanya keren ekspor ini kita memiliki kekhawatiran akan adanya kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil akan terjadi. Jadi ketika tidak dilibatkan maksudnya Bang Daniel adalah di sini pemerintah berjalan sendirian? Ya, sejauh ini mengambil putusnya sendiri tanpa melibatkan komisi 4 yang memang di sana nitra kami bersama Kementerian Kelautan dan Perikan. Apakah bisa di Kementerian ini kemudian mengeluarkan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu ke DPR mengeluarkan peraturan Bang Daniel? Ya, sebenarnya mekanismenya kan harus dikonsultasikan tetapi ini kan rana eksekutif yang sebenarnya nanti legislatif akan bertanya akan memanggil, bertanya, mendalami dan kita lihat nanti hasil dari Raktor bersama Menteri Sertai. Mas Zensi, kalau tadi juga Bang Daniel bilang bahwa ini sebenarnya DPR tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan untuk resmi kembali setelah 20 tahun ekspor pasir laut dibuka. Ini yang paling menguntungkan atau paling diuntungkan siapa dengan ekspor laut seperti ini kalau gitu? Ekspor pasir laut maksud saya? Kalau, ya, yang akan diuntungkan itu ada dua ya. Satu, negara-negara seperti Singapura. Yang kedua, pelaku usaha, properti yang sekarang sedang mengembangkan usahanya di daerah yang panjang populasi tetapi pasar tanah sudah jenuh seperti Jakarta. Kebutuhan akan tanah sangat tinggi tetapi tanah sudah tidak tersedia. Opsinya itu kan dengan melakukan reklamasi. Nah, dibukanya keran eksploitasi pasir ini sebenarnya selain dia untuk ekspor juga untuk menyuplai kebutuhan para pelaku usaha reklamasi seperti di Jakarta, Bali, Manado, Makassar. Nah, pihak-pihak ini sebenarnya yang diuntungkan. Kalau kita mau melihat tujuan dari regulasi ini saya tidak melihat ada kepentingan rakyatnya. Saya melihat ini kepentingannya murni untuk pelaku usaha, properti dan negara seperti Singapura. Berarti yang paling diuntungkan sebenarnya bukan untuk kita ya tapi negara tetangga salah satunya Singapura yang mengambil mengeruk ini banyak sekali di Kepulauan Riau, pasir laut. Ya, menurut saya yang harus diperiksa oleh DPR terhadap pemerintahnya ada dua. Yang pertama, kepentingan atas keluarnya regulasi ini itu harus diperiksa dengan pemerintah. Yang kedua, yang harus diperiksa itu perintah dari konstitusi. Kita pasal 5 ayat 2. Presiden itu memang berwenang menetapkan peraturan pemerintah untuk menurunkan pasal perpasal dari undang-undang. Nah, ini dia bukan menurunkan perintah dari undang-undang. Dia membuat regulasi, membuat kebijakan yang bertentangan dengan perintah undang-undang. Nah, ini harus diperiksa oleh DPR. Nggak bisa pemerintah itu mengeluarkan peraturan pemerintah yang bertentangan dengan payung hukumnya. Kalau gitu... Kita masyarakat sipil bisa saja melakukan GR terhadap peraturan pemerintah ini. Tapi kita belum melakukan GR, karena menurut kami ini harus diperiksa dulu oleh legislatif. Karena yang mengawasi, mengontrol kekuasaan eksekutif itu legislatif. Yang kedua, yang mengesahkan undang-undang itu juga legislatif. Oke, kalau gitu mumpung ada Bang Daniel Johan, langsung kita tanya, kalau gitu akankah dipanggil segera ini dari pihak pemerintah? Iya. Bang Daniel? Nanti kita akan usulkan kepada pimpinan komisi berserta seluruh anggota untuk memberikan perhatian khusus dan memanggil, menjatuhkan rakser dengan kemenderian terkait. Masih cukup kan di sisa waktu yang ada Bang Daniel ini? Kita berharap bisa. Bang Daniel, tapi kalau dari kalau tadi Walhi bilang kan yang paling diuntungkan sebenarnya bukan negara kita, melainkan negara tetangga, contoh Singapura. Tapi kalau dari Bang Daniel sendiri, dari fraksi PKB, siapa yang paling diuntungkan atau kepentingan yang paling diutamakan ini untuk siapa sebenarnya ekspor pasir laut ini? Ya, pertama adalah kalau kebijakan ini seperti tadi sudah dijelaskan, kalau dampaknya adalah memperluas negara lain, tetapi dusum memperkecil negara kita, itu pertama, itu apakah masuk kategori merugikan bangsa dan negara, serta rakyat. Yang kedua adalah, kita ingin juga memastikan, kita akan bertanya kepada pemerintah, agar ekspor pasir laut ini tidak memberikan kerusakan dan dampak yang serius terhadap lingkungan dan sosial. Misalkan, dampak yang bisa terjadi akan terjadi genera degradasi terumbu karang. Akan terjadi penurunan kualitas air. Akan terjadi erosi pantai. Akan terjadi gangguan terhadap habitat laut. Akan terjadi penurunan populasi spesies-spesies laut yang terdampak. Akan terjadi gangguan jaring makanan laut yang akan membuat sumber-sumber perikanan itu menjadi musnah dan hilang. Akan kejadian pulau-pulau kecil yang hilang seperti 20 tahun yang lalu selama proses penambangan itu akan terulang kembali. Belum lagi dampak sosialnya karena dapat mempengaruhi mata pencarian masyarakat pesisir. Karena penambang pasir juga memberikan dampak yang serius terhadap perubahan iklim. Hal-hal inilah yang harus kita pastikan kebijakan yang ada tidak menimbulkan dampak yang merugikan Indonesia dan rakyat ke depan. Berarti lebih banyak sekali ruginya daripada untungnya. Untungnya mungkin hanya profit. Atau penambahan ini ya apa namanya anggaran begitu untuk yang masuk. Sejauh ini yang kita lihat yang menjadi pertimbangan utama hanya ekonomi sehingga lingkungan kepentingan masyarakat kepentingan negara itu di kalahkan oleh kepentingan ekonomi. Tetapi kita belum mendengarkan argumen pemerintah secara utuh. Karena itu kita butuh penjelasan pemerintah secara utuh sehingga kita bisa memahami dan rakyat memahami. Dari sisi Wahi sendiri kalau tadi banyak negatifnya artinya tadi juga mendesak sekali ya Mas Zalhi untuk Mas Enzi untuk segera DPR ini memerintah apa ya mengundang pemerintah begitu untuk bertanya sebenarnya bagaimana keran ekspor pasir laut ini akhirnya dibuka setelah 20 tahun. Ya sebenarnya ada upaya lain yang bisa dilakukan oleh DPR selain memanggil pemerintah itu dengan menghilangkan payung hukumnya menghilangkan maksud saya diperkuat substansi di pasal 2 di pasal 5-6 ayat-ayat 2 undang pesisir dan kelautan dipertegas di sana bahwasannya pemerintah itu tidak boleh mengeluarkan regulasi yang bertentangan dengan undang-undang payungnya yang kedua menurut saya DPR juga harus memanggil lembaga hukum untuk memeriksa ini karena tidak ada urgensi dan kepentingan rakyat apalagi sebenarnya dari terakhir Presiden Jokowi bilang di sisa akhir masa pemerintahnya jangan membuat peraturan yang kemudian bisa menimbulkan gejolak di masyarakat ya ya tetapi pernyataan Presiden ini kan kadang susah juga kita mau mana yang mau kita percaya karena setiap perkataannya itu seringkali bertentangan dengan tindakannya tapi karena itu pernyataan Kepala Negara menurut saya pengeluaran regulasi ekspor oleh Permendak ini ini satu bentuk dari kebijakan ekstrim sebenarnya termasuk peraturan pemerintah yang ditetapkan oleh Presiden sendiri itu sebenarnya kebijakan yang ekstrim dikatakan ekstrim kebijakan yang bertentangan dengan undang-undang yang memerintahkan ini kebijakan ekstrim melawan konstitusi melawan perintah konstitusi ayat 2 pasal 5 itu tugas Presiden itu menetapkan peraturan pemerintah agar undang-undang itu berjalan dengan semestinya nah kalau kita periksa ekspor pasir ini kan dia bertentangan dengan perintah undang-undang pesisir dan kelautan justru dia membuat undang-undang itu berjalan tidak semestinya ini menurut saya ada kepentingan yang meminta kepada pemerintah dan menurut saya tidak boleh pemerintah itu tunduk kepada pihak lain pihak luar maksudnya bisa dibilang pemerintah itu ya pihak luar pihak luar menurut saya ada dua ya kepentingannya terhadap pasir ini satu untuk memperluas negaranya yang kedua ingat pasir Indonesia itu kaya akan silika dia bisa menjadi bahan baku orang untuk bikin solar panel kaca dan lain-lain oke komisi 4 harus panggil penegak hukum polri KPK untuk menyelidiki siapa sebenarnya yang berada di belakang ini oke nah tapi sudah ada pembicaraan Bang Daniel akan memanggil segera dari komisi 4 saat ini untuk pemerintah belum karena kita baru tahu kan kemarin jadi mungkin nanti kita akan usulkan meskipun tadi disampaikan mengubah pasal itu bukan caranya cepat karena kan harus masuk RU itu malah lama bisa bertonton dan gak bisa jelas sendiri karena harus ada persediaan bersama tetapi yang paling penting adalah segera kita mendengarkan penjelasan argumen yang kuat dari pemerintah karena gini satu hal yang simpel sedimen pasir yang bisa diekspor itu kan sebenarnya hasil dari menggali sedimen muara sungai yang mengalami pendangkalan yang memang dibutuhkan untuk dinormalisasi bukan pasir laut yang sengaja dikeruk dan diambil dan diekspor nah tetapi bagaimana pemerintah memastikan ini tidak terjadi penyalagumen izin itu karena justru yang merusak itu nanti yang memang pasir laut yang sengaja diambil tapi bagaimana kita mengontrol berarti artinya disini peijir ekspor laut ini bukan memulihkan alam tapi merusak alam kita meyakini itu yang akan terjadi dan secara masif nanti dan kenyataannya itu yang sudah terjadi tapi sebelum kenyataan ini terjadi bisakah kemudian nanti peraturan ini kemudian dibatalkan Mbak Daniel ya tentu bisa kalau memang artinya kan itu nanti proses politik di DPR proses politik di DPR tapi ini juga memakan waktu juga ya karena berkejaran juga nih dengan masa habisnya jabatan untuk nanti DPR di periode ini Bang Daniel ya kita kita berharap semua persoalan rakyat yang mendasar tidak dibatasi oleh periode artinya kan DPR yang berikut juga bisa peduli dengan hal ini baik Bang Daniel Johan terima kasih untuk pandangannya Mas Jensi terima kasih juga pandangannya bahwa terkait dengan pembukaan kembali keran ekspor pasir laut setelah 20 tahun ini dihentikan terima kasih selamat malam Bapak-Bapak terima kasih selamat malam